Faktor-faktor yang mempengaruhi rajuh reaksi antara lain adalah konsentrasi, kemudian luas permukaan, suhu, katalis, dan tekanan atau volume. Yang pertama, pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi. Berdasarkan persamaan laju reaksi, dapat kita lihat bahwa konsentrasi pereaksi ini berbanding lurus dengan laju reaksi. Artinya jika konsentrasi bertambah besar, maka laju reaksinya pun akan bertambah cepat. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, bahwa untuk menghasilkan reaksi atau produk, saat-saat pereaksi harus mengalami tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu frekuensi tumbukan sering mungkin, yang kedua posisi harus tepat, dan energi yang cukup. Oke, saya lanjutkan. Pengaruh konsentrasi pereaksi dapat dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi berikut ini. Nah, gambar yang pertama ini, molaritas kecil. Molaritas kecil artinya jumlah kesat pereaksinya juga sedikit. Kalau molaritas besar, artinya jumlah kesat pereaksinya banyak. Jika konsentrasinya besar, maka zat pereaksinya jumlahnya banyak, sehingga frekuensi terjadinya tumbukan juga besar. Maka, laju reaksinya pun akan semakin cepat. Jadi, semakin besar konsentrasi, laju reaksinya akan semakin cepat, karena frekuensi terjadinya tumbukan juga semakin besar. Jadi, pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi ini dapat dianalogikan seperti halnya di jalan raya. Yang ramai lalu lintasnya, makin sering terjadi tabelakan dibandingkan jalan raya yang lebih. Jadi, semakin besar konsentrasi pereaksi, maka frekuensi terjadinya tumbukan semakin besar dan laju reaksinya pun akan semakin cepat. Daya sentuh bagian yang tersentuh dengan zat lain untuk bereaksi disebut dengan luas permukaan. Untuk menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, saya akan menggunakan ilustrasi berikut ini. Saya akan melarutkan 1 gram gula yang berbentuk balok. Balok ini memiliki permukaan 6. Memiliki permukaan 6 di samping kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Jadi, jemlahnya ada 6 permukaan sentuh. Kemudian, apabila 1 gram gula ini saya potong-potong menjadi 4 bagian kecil-kecil, maka luas permukaannya akan bertambah banyak. Kalau 1 balok ini 6 permukaan, berarti kalau 4 balok, ada 24 permukaan. Jadi, semakin luas permukaan. Jadi, dalam jumlah masa yang sama, semakin kecil ukuran zat-zat pereaksi, permukaan bidang sentuh zat akan semakin luas. Jadi ya, di sini cuma 6, di sini jadi 24. Sehingga semakin banyak tundukan yang terjadi. Dan laju reaksinya jadi semakin cepat. Jadi, zat yang berbentuk serbuk ini memiliki luas permukaan yang lebih luas dibandingkan yang berbentuk kegiran dan yang berbentuk bongkahan. Oke, berikut ini adalah contoh pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Perhatikan soalnya. Pada percobaan reaksi antara batu kualam dengan larutan asam florida, yang diharapkan berlangsung paling cepat. Pilihan A, di sini serbuk. Pilihan B serbuk. C, D, E, bongkahan. Berarti, kemungkinan yang benar adalah antara A dan B. Lalu kita lihat konsentrasinya. HCL-nya yang A, 0,1 M. Sedangkan yang B adalah 0,3 M. Jadi, konsentrasinya yang B lebih besar. Kan makin besar konsentrasi, laju reaksi juga semakin cepat. Jadi, di sini serbuk memiliki luas permukaan yang lebih luas. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk menjelaskan pengaruh suhu ini, saya menggunakan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita membuat kopi. Satu menggunakan air panas, satu menggunakan air dingin. Pasti gulanya akan cepat larut dan menggunakan air panas. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan energi kinetik. Bahwa energi kinetik ini berbanding lurus dengan suhu. Artinya, semakin tinggi suhu, energi kinetiknya semakin besar atau semakin tinggi juga. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan akibat pergerakan suatu zat. Jadi, pada keadaan panas, suatu zat pembukanya akan semakin cepat. Karena energi kinetiknya tinggi. Sehingga, laju reaksinya juga semakin cepat. Hubungan kenaikan suhu terhadap laju reaksi dapat diturunkan dengan menggunakan rumus berikut ini. V2 sama dengan V1 kali delta V pangkat T2 min T1 per delta T. Bagaimana V1 itu adalah laju reaksi pada suhu mula-mula. V2 adalah laju reaksi pada suhu akhir. V1 adalah suhu mula-mula. V2 adalah suhu akhir. Delta V adalah koefisien kenaikan laju reaksi. Sedangkan delta T adalah koefisien kenaikan suhu. Nah, untuk mempermudah pemahaman rumus ini, berikut ini akan saya berikan contoh soalnya ya. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Apabila pada suhu 25 derajat Celcius, laju suatu reaksi adalah 2 kali 10 pangkat T3 molar per peti, berapa laju reaksi pada suhu 105 derajat Celcius? Untuk menyelesaikan soal ini, bisa menggunakan persamaan rumus berikut ini. Jadi, kita tahu ya dulu ya. Delta V. Delta V ini adalah koefisien kenaikan laju reaksi. Reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jadi, delta Vnya 2. Setiap suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Koefisien kenaikan suhunya 10. Suhu mula-mulanya adalah 25 derajat Celcius. Suhu akhirnya 105. Ditanyakan P2 ya. Laju reaksi pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, kemudian kita hitung dulu yang ini, pangkatnya ini. D2 min T1 per peti, berarti 105 dikurangi 25 per 10 sama dengan 8. Jadi, di sini nilainya ada 8. Kemudian langsung dimasukkan ke persamaan. B2 sama dengan B2 sama dengan B1. B1-nya adalah 2 kali 10 pangkatnya 3 kali delta V. Delta V-nya ketemu. Delta V-nya 2. Berarti 2 pangkat 8. Jadi, dimasukkan ke persamaan ini. B1-nya 2 kali 10 pangkatnya 3. Delta V-nya 2. Pangkatnya ini nilainya adalah 8. Jadi, kalau dihitung, nilainya adalah 2 kali 10 pangkatnya 3 kali 256. Nilainya sebesar 5,12 kali 10 pangkatnya 4 per peti. Jadi, laju reaksi pada suhu 105 derajat Celcius. Sama dengan 5,12 kali 10 pangkatnya 4 per peti. Berikutnya, cara 2 ya. Atau saya menyebutnya adalah cara langsung. Buatlah persamaan seperti ini dulu. Jadi, soal ini kita terjemahkan. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Di sini, kenaikan suhunya 10. Lagi reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Suhu awalnya 25. Apabila suhu pada suhu 25 derajat, laju reaksinya adalah 2 kali 10 pangkatnya 3 per peti. Berapa laju reaksi pada suhu 105? Nah, kita tinggal hitung perubahan sumbunya saja. Jadi, yang pertama di sini, setiap naik 10. Berarti dari 25 naik jadi 35. Lagi reaksinya 2 kali lebih cepat. Ya, 2 kali 10 pangkatnya 3. Maka laju reaksinya adalah 4 kali 10 pangkatnya 3. Kemudian naik lagi 10. Berarti 45 derajat. Maka laju reaksinya adalah 2 kalinya ini. Jadi, 8 kali 10 pangkatnya 3. Berarti naik lagi 10, jadi 55 derajat. Ini laju reaksinya menjadi 2 kalinya. Naik lagi 65. Laju reaksinya menjadi 2 kalinya. Naik lagi 10. 75. Laju reaksinya adalah 2 kalinya. Naik lagi 10. Jadi, 8, 5. Laju reaksinya menjadi 2 kalinya juga. Naik lagi 10. Laju reaksinya adalah 256 kali 10 pangkatnya 3. Naik lagi 10. Maka laju reaksinya adalah 512 kali 10 pangkatnya 3. Sama dengan 5,12 kali 10 pangkatnya 1 dolar per detik. Nah, ini jika kalian tidak suka menghapal rumus. Jadi, bisa di logika sepertinya. Ya. Ya, berikut ini adalah hubungan kenaikan suhu terhadap waktu reaksi tepatnya ya. Nah, karena V sama dengan 1 per T. Maka persamaan lagu reaksi yang pertama tadi bisa diubah menjadi T1 sama dengan T2 kali delta V per T2 minus T1 per delta T. Di mana T1 adalah waktu mula-mula, T2 nya waktu akhir. Nah, contohnya seperti ini. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari sempurna. Jika pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 9 menit. Nah, di sini waktu reaksi ya, bukan laju reaksinya. Maka reaksi pada suhu 80 derajat Celcius memerlukan waktu berapa menit. Kita merekan. Delta T nya 20 derajat Celcius. Delta T ini. Setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian, delta V. laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Delta V nya 3. Delta V nya adalah 3. Kemudian, suhu awalnya 20. Suhu akhirnya 80. Yang ditanyakan adalah T2. T1 nya 9 menit. T2 nya berapa? Langsung saja kita hitung dulu yang ini. Yang pangkat ini dulu ya. T2 min T1 per delta T. Berarti 80 dikurangi 20 per 20. Hasilnya 3. Jadi pangkatnya adalah 3. Maka nanti 3 pangkat 3. Kita masukkan. T1 nya adalah 9. T2 kita cari. Kali 3 pangkat 3. Sehingga T2 nya ketemu seper 3 menit. Ini juga bisa menggunakan cara langsung ya. Jadi tidak usang menghafal rumus. Jika kalian tidak suka menghafal rumus. Nah, ini cara yang kedua. Jika kalian tidak suka dengan menghafal rumus. Bisa menggunakan cara langsung atau cara logika ya. Yang pertama, letak persamaan seperti seperti ini. Jadi tiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Berarti delta T nya 20 ya. Laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Berarti V nya 3 kali. Suhu mula-mulanya 20. Pada suhu tersebut, Laju reaksinya memerlukan waktu 9. Lalu pada suhu 80 derajat Celcius. Memerlukan waktu 8 menit. Jadi dikaitan tahil ke dulu. Kenaikan suhunya. Jadi kalau 20 naik 20 menjadi 4 dulu. Jadi pada suhu 40. Reaksi berlangsung selama 3 menit. Kenapa 3 menit? Kok bukan waktu 7 menit? Karena 3 kali lebih cepat. Berarti waktunya lebih sedikit. Kita ingat bahwa P sama dengan seperti. Atau T sama dengan seperti P. Jadi di sini, Pada suhu 40 derajat Celcius. Ya 9 dikalikan 1 per 3. Ini adalah 3. Kemudian, Suhunya naik lagi 20 derajat Celcius. Berarti pada suhu 60. Waktu reaksinya ya. 3 kali 1 per 3. 1. Naik lagi 20 derajat Celcius. Berarti pada suhu 80. Maka laju reaksinya ya. 1 kali 1 per 3. Jadi 1 per 3. Begitu ya. Jadi reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Memperlukan waktu. 1 per 3. Contoh soal pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Coba kita uraikan ya. Satu per satu. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi konsentrasi adalah nomor. Coba yang pertama. Nomor 1 dan nomor 1 terhadap 2. Nomor 1 terhadap 2. Ini jelas bentuknya disini adalah butiran. Disini bentuknya pungkahan. Berarti ini luas permukaan ya. Ini dipengaruhi oleh luas permukaan. Kemudian konsentrasinya sama berarti tidak. Suhunya juga sama berarti tidak. Ini hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Pengaruh luas permukaan. Sekarang 1 terhadap 3. Satu terhadap 3. Jadi ini bentuknya butiran sama. Jadi luas permukaan tidak berkenaruh. Konsentrasi sama. Suhunya yang berbeda. Jadi ini laju reaksi hanya dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang C. Gambar 2 terhadap 3. Gambar 2 terhadap gambar 3. Ini adalah pengaruh luas permukaan ya. Pengaruh luas permukaan. Konsentrasinya sama berarti tidak. Suhunya berbeda. Berarti pengaruh luas permukaan dan ulu. Kemudian yang D. 2 dan 4. Ini wujudnya sama. Bukaan, bukaan. Berarti luas permukaan tidak berpengaruh. Konsentrasinya yang berbeda. Di sini 2M. Di sini 1M. Suhunya sama. Berarti pengaruh konsentrasi. Ada di bilian D. Sedangkan gambar 4 dan 5. Ini pengaruh luas permukaan jelas. Pengaruh konsentrasi tidak. Dan pengaruh suhu. Ini pengaruh luas permukaan dan pengaruh suhu. Berikutnya adalah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Perhatikan grafik energi berikut ini. Di sini ada 2 grafik yang berwarna hitam dan yang berwarna merah. Yang berwarna hitam ini adalah reaksi tanpa menggunakan katalis. Katalis adalah set yang ditambahkan pada suatu reaksi untuk mempercepat laju reaksi. Nah, di sini untuk berlangsungnya suatu reaksi itu diperlukan energi minimum yang disebut dengan energi aktifasi. Jadi, energi aktifasi yang langsungnya. Nah, ini merupakan energi minimum yang dibutuhkan agar terjadi reaksi. Karena pada grafik ini bisa dianalatikan ini adalah sebuah jalan. Jadi, kalau mobil melewati jalan ini, akan bisa melewati puncak ini apabila memiliki energi minimum atau energi aktifasi. Jadi, kalau energinya tidak cukup, maka tidak akan terjadi reaksi. Analoginya seperti itu ya. Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi untuk membantu mencari dalur alternatif reaksi lain yang memiliki energi aktifasi lebih rendah. Sehingga langsung reaksi menjadi lebih cepat. Jadi, katalis di sini adalah membantu mencari mekanisme reaksi lain atau mencari jalur alternatif lain yang memiliki energi aktifasi lebih rendah. Sehingga reaksi langsung lebih cepat. Pengaruh volume dan tekanan Pengaruh volume dan tekanan Untuk menjelaskan pengaruh volume dan tekanan, saya menggunakan animasi berikut ini. Yang pertama, ini adalah reaksi berlangsung pada volume dan tekanan tertentu. Jadi, belum terjadi perubahan volume dan tekanan. Berikutnya, reaksi setelah reaksi, terjadi perubahan tekanan. Tekannya diperbesar, volume-nya diperkecil ya. Jika tekanan sistem diperbesar, tekanannya ditambah, maka volume sistem menjadi kecil. Maka jarak antara partikel set yang reaksi semakin dekat, sehingga semakin besar kemungkinan terjadinya jumpukan dan lajur yang diperbesar menjadi semakin dekat. Terlihat seperti pada animasi ya. Jadi, kalau tekanan diperbesar, volume-nya menjadi kecil. Terjadinya tumbukan juga semakin besar, dan lajur reaksinya akan menjadi semakin dekat. Jadi, tekanan diperbesar, artinya volume-nya menjadi kecil. Kalau tekanannya kecil, maka volume-nya menjadi kecil. Oke, berikut ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan pengaruh volume dan tekanan. Laju reaksi untuk reaksi antara logam magnesium dengan larutan hasam klorida, dapat diperkecil atau diperlambat dengan cara yang pertama menaikkan suhu. Jelas, kalau suhu dinaikkan, laju reaksi menjadi lebih cepat. Bukan ini jawabannya ya. Menambah konsentrasi, makin besar konsentrasi, laju reaksi makin cepat. Tidak tepat. Menghaluskan logam magnesium. Luas permukaannya makin luas. Berarti laju reaksi makin cepat. Memperbesar volume. Kalau memperbesar volume, tekanannya kecil. Berarti, jarak antara partitanya menjadi tanggang. Sehingga akan jarang terjadi tumbukan. Menambah katalis, kalau menambah katalis, akan mempercepat laju reaksi. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Memperbesar. Berikut ini adalah rangkuman faktor-faktor yang mengpengaruhi laju reaksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.